Hai Assalamualaikum semua jumpa lagi dengan Mama Aksara kali ini Mama Aksara mau bikin cemilan simple yang cocok banget dijadikan isian toples untuk lebaran nanti ini bikinnya gampang banget enggak perlu pakai alat khusus jadi kalau temen-temen punya tutup botol di rumah bisa dicoba ya bikin cemilan ini karena rasanya enak banget dijamin semuanya pasti suka langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya pertama siapkan satu bungkus keju ukuran 165 gram untuk mereknya bebas ya boleh pakai merek apa aja nah ini aku pakai merek pro cheese harganya cuma 14 ribuan aja langsung aja kita buka bungkusnya ya Nah setelah itu kita potong menjadi kecil-kecil seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam blender dan tambahkan 150 ml susu cair nah ini keju dan susunya kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini setelah itu kita sisihkan dulu ya lanjut siapkan mangkuk kemudian masukkan 5 butir telur ayam utuh lalu tambahkan 150 gram gula pasir dan seperempat sendok teh vanili bubuk nah ketiga bahan ini kita aduk atau kita kocok ya sampai gula pasirnya larut kalau misalkan teman-teman mau pakai mixer juga boleh ya ini kita aduk aja atau kita kocok sampai gulanya benar-benar larut kalau misalkan teman-teman gulanya mau lebih cepat larut boleh menggunakan gula pasir yang di blender terlebih dahulu ya Nah ini gulanya udah larut ya teman-teman lanjut kita masukkan keju dan susu cair yang sudah kita haluskan tadi langsung aja kita masukkan semuanya kemudian tambahkan juga seperempat sendok teh roiko ya atau kaldu bubuk kita aduk-aduk dulu sampai semuanya benar-benar tercampur secara merata nah kalau udah tercampur rata sekarang kita tambahkan 500 gram tepung ketan putih dimasukkan tepung ketannya secara bertahap ya sebagian dulu kemudian kita aduk dulu sampai tercampur kalau sudah tercampur masukkan lagi sisa tepung ketannya kita aduk-aduk lagi sampai tercampur Nah ini tepung ketannya sudah aku masukkan semua tinggal diaduk-aduk aja ya teman-teman sampai benar-benar tercampur nah kalau sudah hasil adonannya seperti ini ya teman-teman sekarang kita siapkan cetakannya ya ini aku pakai tutup botol aqua tutup botolnya kita lubangi pakai pisau yang sudah dipanaskan nah seperti ini kemudian siapkan juga plastik segitiga bagian ujungnya kita lubangin ya nah kemudian kita masukkan plastik segitiganya ke dalam botol kita lipat ke dalam botolnya seperti ini ya kemudian kita tutup nah seperti ini jadi nanti kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga nah langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga sebagian dulu ya kalau udah panaskan minyak untuk menggoreng kalau minyaknya udah benar-benar panas kemudian tinggal kita masukkan aja adonannya ini tinggal kita tekan aja ya teman-teman nah ini kalau misalkan kepanjangan juga gak apa-apa ya nanti tinggal kita potong-potong aja ini kita gorengnya secukupnya aja dulu ya teman-teman sepenuhnya wajan nah untuk menggorengnya gunakan api yang paling kecil ya jangan api besar karena kalau besar ini rawan gosong jadi kita gorengnya pakai api kecil aja sambil terus diaduk-aduk ya supaya matangnya merata kalau sudah matang kuning kecoklatan seperti ini tinggal diangkat dan ditiriskan nah ini hasilnya yang sudah aku goreng sebagian masih digoreng ya teman-teman karena hasilnya banyak banget langsung aja kita cobain ya nah ini teksturnya renyah banget rasanya juga enak manis gurih pokoknya mantap ya teman-teman harus coba bikin isian toples ini di rumah bikinnya juga gampang banget ya cuma pakai tutup botol aja udah bisa bikin 9 seenak ini nah setelah digoreng semua hasilnya jadi satu toples penuh kayak gini ini toplesnya ukuran besar ya pokoknya ini mantul banget cocok dijadikan isian toples untuk lebaran nanti teman-teman harus coba bikin di rumah ya oke sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalam